Kita bersama-sama melihat bahwa, melihat dan menyaksikan bahwa sebentar lagi sebuah gedung megah istora yang diberi nama istora Lukas NMD. Ini bermakna bahwa pertama, rakyat Papua disatukan dengan hadirnya sebuah gedung megah yang mana di dalam kapasitas gedung yang besar ini bahwa ini mempunyai nilai kekuatan yang sangat besar terkait dengan komplitnya sebuah istora. Artinya bahwa dalam hitungan waktu perjalanan pembangunan di tanah Papua yang mana ada kesan dalam tanda kutip, Papua terkebelakan. Hari ini pemimpin yang namanya Lukas NMD telah mengukir sejarah baru bagi rakyat di tanah Papua. Makna lain yang kita rasakan secara nyata dari kehadiran, gedung istora yang cukup komplit, 15 besar atau 20 besar dunia. Artinya gedung ini berkapasitas internasional. Itu kita mau katakan kepada saudara-saudara kita di wilayah Nusantara lain, bahwa anak Papua juga bisa. Kita bisa melakukan sesuatu yang sangat besar, yang dalam hitungan dan pandangan banyak orang mengatakan bahwa orang Papua tidak bisa hari ini. Seorang pemimpin yang namanya Lukas NMD mampu menggores sejarah baru bagi rakyat Papua. Istora Lukas NMD ini akan meletakkan sebuah sejarah di dalam sejarah pembangunan, bahwa kita akan segera melakukan konsolidasi kehidupan rakyat Papua, membangun rasa solidar, kita memperlihatkan kemampuan kita, bahwa kita juga bisa menghadirkan sebuah event nasional yang dapat kita kerjakan bersama-sama di dalam sebuah kehidupan berbangsa dan berdegara. Ini makna-makna yang kita rasakan ketika kehadiran Istora Lukas NMD dihadirkan. Lalu apa makna dari sebuah nama? Sebenarnya maknanya hanya beliau hadir sebagai pemimpin yang dapat merangkul kita semua dan merapat meyakinkan Jakarta, meyakinkan semua Nusantara bahwa ternyata hitung juga bisa. Itu sebuah penghormatan yang ingin kami sampaikan, bahwa kita tidak lagi mempersoalkan nama ini atau lain sebagainya, tetapi mari kita merangkul sesama anak bangsa ini untuk membangun dikir ini. Kita dengan meresmikan gedung ini bahwa sudah saatnya kita sudahi konflik-konflik yang berkepanjangan yang nantinya mengkerdilkan kita dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang nantinya menghentikan pergerakan pembangunan di atas tanah Papua yang nantinya mengacaukan sesama anak bangsa yang cukup cerdas, cukup mampu juga bersaing dengan anak-anak pusantara bahkan anak-anak di dunia internasional. Olehnya itu dengan hadirnya sebuah gedung ini Bapak Luka Senebe mau menghimpun hitung semua dari berbagai tingkatan kehidupan kita siapapun Anda dan siapapun kau siapapun kita kita semua bersatu untuk berkarya membangun tanah Papua sukseskan event bergensi di Nusantara ini PON 20 yang akan diselenggarkan pada tahun 2021 ini yang perlu kami sampaikan lalu kita juga lihat bahwa Bapak Luka Senebe mau memberikan sebuah catatan penting atau hadiah yang terbaik bagi olahragawan yang telah mengukir sejarah baik sejarah yang telah terukir dengan baik di Papua maupun Nusantara ini bahwa kita teringat betul sejarah perjalanan persipuran dalam menaklukan tim-tim yang ada di Nusantara ini terakhir menaklukan Persija Jakarta di Senayan, Jakarta seorang kapten sekpak bola Henki Hekwon mampu menrebel bola keliling Senayan, Jakarta itu pertanda bahwa Kitong yang punya bola kaki artinya kehadiran stadion ini Nuka Senebe Bapak Gubernur Provinsi Papua mau menyampaikan kepada para persepak bolaan Papua bahwa kita juga bisa inilah yang kita harus sampaikan terima kasih dan juga bangga sehingga hari ini kalau ada tim sepak bola atau tim atletik yang telah memukir sejarah dalam sepanjang perjalanan bangsa dan negara wajar kalau Papua memiliki stadion berkapasitas internasional sehingga kita sudahi semua pandangan pikiran yang merugikan bangsa dan negara kita katakan kepada Presiden kita katakan kepada pemimpin bangsa dan rakyat Indonesia bahwa Papua juga bisa pimpin negara ini olehnya itu mari kita bergadingan tangan untuk suksesnya PON 20 yang segera dilakukan peresmian lewat Istora Lukas NMB pada tanggal 23 nanti hal-hal yang menjadi kekurangan Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi yang adalah Raja Orang Papua akan memberikan perlindungan dan memberkati kita semua terima kasih